Hai, apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik aja ya. Max Guru udah nyiapin khusus buat kamu berita terupdate dan terunik nih. Gak usah berlama-lama, jadi langsung aja yuk simak informasinya. Paris Saint-Germain tak pernah berhenti dari sorotan media dalam beberapa pekan terakhir ini. Ini bukan hanya berkaitan dengan hasil positif yang diraih anak kasu Mauricio Pochentino. Tetapi juga sikap ego para pemain bintangnya. Kejadian mengebuahkan terjadi saat Kylian Mbappé ditarik keluar pada menit ke-88. Beda dengan Messi, dalam drama pergantian pemain Mbappé justru meluatkan kekesalannya pada Neymar. Nyata memberikan umpan selama pertandingan. Tentu saja, Pochettino merasa terusik dengan beberapa kejadian dalam dua pertandingan di Liga Perancis. Namun begitu, ia mempercayai bahwa setiap pelatih pasti akan berada di bawah tekanan ketika dihuni skuad pemain bintang. Jilang menghadapi Manchester City betul laga penyisian grup A Liga Champion. Ada dukungan menarik ketika mereka memulai awal pelatihan kemarin. Mbappé dan Neymar mulai akrab lagi. Mereka berlatih bersama dalam latihan PSG. Mereka terlihat seperti tak ada masalah lagi. Semoga nggak keulang lagi ya hal-hal yang seperti kemarin, mengingat besok adalah laga besar bagi PSG di Liga Champion. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi buat kalian nih ya, biar nggak ketinggalan berita unik lainnya, ikutin terus channel Max School, biar kita bisa ketemu lagi di lain video! Biba!